Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Gobi adalah nama gurun terbesar di Asia dan merupakan gurun terbesar kelima di dunia yang membentang 1,3 juta km persegi, melintasi Cina Utara dan Timur Laut serta Mongolia di selatan. Gurun Gobi pernah memainkan peran penting dalam sejarah karena ia merupakan bagian dari Kekaisaran Mongolia pada abad ke-13 dan ke-14. Gurun Gobi menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol besar dan membentuk rute penting jalur sutra. Sebuah jaringan rute yang digunakan oleh pedagang selama lebih dari 500 tahun yang dimulai pada 130 sebelum masehi ketika perdagangan dibuka oleh dinasti Han dan berakhir pada 1453 masehi ketika Kekaisaran Ottoman menutup perdagangan dengan barat. Gurun Gobi juga dikenal sebagai rumah terbesar bagi dinosaurus prasejarah yang meninggalkan banyak fosil penting dan berharga. Salah satu yang paling berkesan di antaranya adalah penemuan telur dinosaurus pertama pada tahun 1923. Gurun Gobi juga memiliki banyak biara Buddha yang menyebar ke kawasan Mongolia dari Tibet melalui Cina. Itulah sebabnya bagian selatan Mongolia memiliki lebih banyak biara. Namun demikian, biara-biara tersebut telah hancur selama pembersihan sosialis pada sekitar tahun 1930 dan saat ini hanya menyisakan reruntuhan biara yang tidak lengkap. Gobi adalah gurun semikering yang juga dikenal sebagai gurun musim dingin. Jenis lingkungan ini memiliki musim panas yang panjang serta kering juga musim dingin yang sangat dingin. Pada bulan Juli, suhu di kawasan ini bisa mencapai 45 derajat Celcius sementara di musim dingin suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Selama waktu ini, tidak jarang setiap gundukan pasir gurun Gobi ditaburi lapisan es. Gurun Gobi memiliki perubahan cuaca yang sangat cepat, bukan saja di antara musim tetapi bahkan setiap hari. Mayoritas permukaan tanah gurun Gobi adalah batu gundul. Pegunungan Himalaya menghasilkan gurun bayangan hujan di gurun Gobi yang mencegah angin penyebab hujan dari samudera Hindia mencapai wilayah tersebut. Pasir hanya mencakup 5 persen dari gurun sedangkan sisanya ditutupi oleh batuan sedimen atau rumput kering. Kendati memiliki suhu yang sangat ekstrim, gurun Gobi tetap menjadi rumah yang nyaman bagi pengembara gurun yang dikenal sebagai pengembara terbaik di antara pengembara di bagian lain. Mongolia memiliki kekurangan padang rumput, air serta kayu serta menjadi kawasan yang menerima curah hujan paling sedikit di Mongolia. Karenanya, pengembara gurun Gobi lebih sering berpindah daripada pengembara di daerah lain. Sebagian besar penduduk gurun Gobi bekerja memelihara ternak dan menjalani kehidupan secara nomaden. Untuk itu, mereka menggunakan tempat tinggal tradisional yang dikenal sebagai ger Mongolia dan karena didesak untuk bermigrasi secara teratur, penghuni gurun Gobi lebih memilih ger yang lebih kecil dan lebih sedikit perabotan. Gurun Gobi juga menjadi rumah bagi beberapa spesies hewan dengan kemampuan bertahan hidup di atas rata-rata. Hewan-hewan yang menghuni gurun Gobi beradaptasi dengan baik untuk bertahan hidup di lingkungan gurun yang sangat ekstrim. Beberapa spesies ikonik yang hidup di gurun Gobi adalah jerboa, macan tutul salju, rusa ekor hitam, ular beludak, beruang Gobi, kambing ibeks, unta bakteria liar, dan lain sebagainya. Jerboa merupakan tikus gurun yang hidup di seluruh bagian Afrika Utara dan Asia, dan juga ditemukan di gurun Gobi dan lebih suka menghuni habitat gurun yang panas. Hewan-hewan ini adalah pelarik cepat dan saat dikejar oleh predator mereka dapat berlari hingga 24 km per jam. Mereka juga memiliki kaki belakang yang lebih besar jika dibandingkan kaki depannya. Kaki belakang yang kuat memungkinkan mereka untuk melompat layaknya kanguru. Hewan kecil ini bahkan bisa melompat sejauh sembilan kaki. Mereka melompat untuk menghindari dan mempersulit para pemangsa untuk menangkapnya. Untuk menghindari predator, tikus kanguru juga menggunakan apa yang disebut sebagai mode ofensif guna mempersulit predator untuk menemukannya. Dalam mode ini, mereka benar-benar diam lalu bergerak secara tiba-tiba. Hewan ikonik lain dari gurun Gobi adalah unta bakteria liar. Unta-unta ini merupakan umulata besar berkuku genap yang hidup di Asia Tengah dan ditandai punuk ganda. Unta-unta ini diperkirakan berasal dari unta domestik yang melarikan diri untuk membangun populasi liar. Kendati demikian, penelitian ilmiah yang terbaru menunjukkan bahwa unta bakteria liar menyimpang sebagai spesies terpisah jauh sebelum domestikasi. Saat ini, hewan-hewan liar ini memiliki jangkauan yang sangat terbatas di bagian liar dan terpencil di gurun Gobi dan tak lama makan mereka berkeliaran untuk jarak jauh dalam kelompok yang terdiri dari 2 hingga 15 anggota atau lebih. Unta bakteria liar adalah spesies yang terancam punah saat ini dan hanya sekitar 1.400 individu yang tersisa di alam liar. Perburuan, serangan serigala dan persilangan dengan unta domestik adalah serangkaian faktor yang mendorong menurunnya populasi unta ini. Beruang Gobi adalah subspesies beruang coklat yang juga ditemukan di wilayah gurun Gobi, Momolia. Mereka adalah spesies beruang paling langka dan terdaftar sebagai sangat terancam punah. Mereka bersifat omnivora yang mengonsumsi akar dari tanaman dan terkadang mamalia besar. Beruang Gobi dewasa memiliki berat sekitar 96 hingga 1308 kg dan betinanya memiliki berat sekitar 51 hingga 78 kg. Gurun Gobi disebut sebagai salah satu kawasan paling tidak ramah di muka bumi. Kendati demikian, faktanya gurun ini menyajikan kehidupan etnis minoritas yang sangat unik juga kehidupan beberapa spesies hewan dengan kemampuan bertahan hidup yang sangat mengagumkan. Karenanya, gurun Gobi sangat layak untuk disebut sebagai kawasan yang memukau. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.